Hai Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo Jadi kali ini memanggil buat yang masih kuliah, sekolah, terus mungkin lagi cari pekerjaan juga sekarang Karena pasti punya banyak banget pertanyaan dan mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab di video kali ini Karena aku bakal ngepoin seorang HR profesional, writer, dan juga content creator yaitu Koko Samuel Hai Ko Halo, Olga, apa kabar? Baik-baik Itu lewat anaknya di belakang Gimana hari-hari di masa pandemi ini, Ko? Begitulah di rumah seperti semua orang ya Nyesuaikan sama kebiasaan baru, kerja dari rumah, ngurus anak dari rumah, jadi bapak di rumah juga Ya kan, ya Kalau Olga gimana, Olga? Sama sih, tapi kayaknya karena aku pekerja seni, jatuhnya aku banyak masih keluar rumah juga gitu Gak semua kerjaan bisa dijalankan di rumah, kalau aku ya Benar, benar, benar Harus hati-hati tuh pakai masker kalau keluar rumah Pasti, pasti, pokoknya protokolnya harus ketat banget deh untuk menjaga di masa-masa kayak gini Nah ini kan kita awalnya ketemu juga cukup lucu ya, kisahnya ya Maksudnya kayak aku follow Koko tuh udah lama banget Gara-gara satu postingan Yang mana, yang mana? Kade kambing Oh, oke Selingkuhan Tapi justru aku ngeliat kayak, eh kok seru ya Kayak terlebih, aku kan gak kerja di industri yang sering ngalamin interview dan lain-lain kan Jadi aku ngeliat kayak, oh ternyata kalau interview tuh kayak gini Cara jawabnya tuh kayak gini gitu kan Jadi seru di pandang HR gitu Dan terlebih kemarin, waktu kita akhir DM-DM-an tuh gara-gara aku repost salah satu postingan Koko tuh Aku liat Nah, itu kan kemarin sempet viral juga kan Dan kayaknya sebelum itu viral banyak banget orang yang sering bilang kayak Ah, IPK mah gak penting Kayak aku tuh bisa kok sukses tanpa IPK gitu Tapi yang bikin aku perasaan sebenernya dari sudut pandang HR sendiri Kalau melihat CV gitu ada IPK-nya Yang dilihat tuh apanya sih kok sebenernya? HR ini kan konteksnya luas ya Olga Jadi gak cuma HR, HR tuh gak satu macem gitu Jadi kalau kita bicara HR perusahaan, ada HR-nya corporate Ada HR start-up, ada HR perusahaan besar, ada HR perusahaan kecil Nah, otomatis kalau dia perusahaan yang besar Artinya sebuah bank besar yang namanya semua orang tahu Atau sebuah kantor berita besar yang namanya semua orang tahu gitu Nah, otomatis kalau perusahaan-perusahaan besar kan dia punya opsi lebih banyak Kalau cari karyawan Dia buka lowongan satu, jebret yang masuk ribuan langsung gitu kan Berarti dia bisa jual mahal dong gitu Dia bisa jual mahal terus dia bisa memutuskan Ya udah, saya maunya yang IPK-nya berapa? Misalkan 3 ke atas atau 3,5 ke atas Kayak gitu Tapi di sisi lain ada juga mungkin perusahaan yang relatif ukurannya lebih kecil Jadi dia namanya mungkin gak terkenal Terus mungkin benefit-nya belum sebagus atau sekompetitif perusahaan lain yang lebih besar Jadi untuk dia mencari karyawan mungkin challenging Jadi dia mungkin ya udah deh aku ambil risiko deh Gak apa-apa mungkin tidak usah melihat IPK Tapi yang penting kayaknya anaknya bisa nih diajak kerja bareng gitu Jadi ada dua macam kalau aku melihatnya gitu Dan kalau aku kebetulan 8 tahun berkarir nih kebetulan perusahaan besar semua Jadi korporasi besar yang beberapa diantaranya multinasional juga Jadi punya headquarter di luar negeri Yang memang pada saat kita membuka lowongan itu sudah ada standarnya gitu Eh harus sekian IPK-nya, harus universitasnya dari tier 1 atau tier 2 gitu Jadi udah ada kualifikasinya, jadi luas sebenarnya untuk HR mencari kandidat gitu Tapi memungkinkan gak kalau misalnya secara kualifikasi universitas gak pas nih Udah gitu IPK-nya juga gak terlalu bagus atau gak sesuai dengan standarnya Tapi sebenarnya orang ini berkualitas gitu, mungkin gak sebenarnya? Kemungkinan tuh selalu ada Aku pesanku nih buat terutama teman-teman yang fresh grade ya Fresh grade tahun lalu sama tahun ini bakal challenging banget Karena kan COVID kan lulus tengah-tengah pandemi Banyak perusahaan yang lagi ngerem gitu Karena bisnisnya belum jelas mau kayak gimana Pandemi gak bisa cari uang gitu kan Jadi banyak yang direm nih rekrutmen Nah buat teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja di tahun kemarin dan tahun ini Saranku sih coba aja gitu Namanya kesempatan, namanya jalan tuh kita gak tau gitu Namanya jalan orang kita gak tau kan Bisa aja kamu ngeliat mungkin sekilas Wah kayaknya kalau masuk ke perusahaan FMCG itu Mereka sukanya yang lulusan luar negeri misalkan gitu Bisa aja itu betul Tapi bisa aja kamu beruntung gitu Kalau kamu gak pernah coba ya kamu gak tau Jadi kemungkinan aku gak bisa apa ya Aku gak bisa jamin 100% Tapi aku mau teman-teman terutama yang lagi cari kerja Untuk tetap punya semangat itu Pokoknya coba dulu Pokoknya hajar dulu gitu Soal nanti diterima atau enggak urusan belakangan Aku juga pernah lihat dari story kakak sih yang bilang Kan kadang-kadang kalau yang baru lulus sekarang ini kesulitan cari kerja Jadinya ada gap kan Ada gap dari dia tahu lulusnya sampai nanti dia waktu di interview gitu Nah waktu itu kok-kok itu bilang intinya Yaudah lakuin aja apa yang kamu bisa lakuin daripada nganggur gitu Jadi misalnya kayak bantuin online shop ade Atau bantuin om dimana Kayak gitu-gitu kan Nah tapi kan kadang-kadang sebenarnya kita lakuin itu Gak sesuai dengan apa yang pengen kita apply gitu Maksudnya gimana caranya supaya nulis itu Jadi terlihat menarik di mata HRD po Oke Kalau kita bicara CV CV itu kan hanya dibaca dalam Katanya ada riset yang mengatakan Cuma dibaca 7-10 detik Jadi begitu baca sekilas udah tahu tuh Ini dilanjutin atau ntar dulu gitu kan Nah teman-teman coba cari tahu Kira-kira dalam lowongan yang dilamar Misalkan mau jadi akaun eksekutif gitu kan Atau mau jadi PR gitu Nah kira-kira skill apa yang dibutuhkan oleh seorang akaun eksekutif Atau seorang PR atau apapun gitu Nah itu tugas teman-teman untuk mencari Karena rekruter Memang rekruter akan membaca CV-nya satu-satu Cuma kan kita mau membantu nih Kita mau membantu rekruter untuk menemukan Apa sisi positif Sisi terbaik dari kita yang bisa cocok sama lowongan ini Jadi misalkan teman-teman kerja di saat ini Ngebantu di toko kelontong sekalipun Atau teman-teman ngebantu usaha orang tua sekalipun Sebenarnya kan ada ilmu soft skill disitu Yang teman-teman dapetin kan Misalkan teman-teman pasti jualan dong Kalau jagain toko kan pasti Bu gak sekalian beli ini Bu ininya mau Jadi kan pasti ada proses jual beli kan Kayak gitu disitu Nah itu bisa tuh sebenarnya dihubungkan Dengan kerjaan akun eksekutif Kalau kerjaan eksekutif kan sebenarnya sales juga kan Sebenarnya kerjaan sales Cuma namanya lebih keren bahasa Inggris Akun eksekutif Cuma yang ya kemampuan teman-teman Untuk manage hubungan Jaga hubungan sama orang Untuk meyakinkan orang lain Bahwa produk teman-teman bagus Itu kan sebenarnya Mau produknya beras Atau produknya Sekarang teman-teman jualan Misalkan minuman soda atau apapun gitu Atau jualan jasa Sebenarnya sama kan As long as teman-teman Punya skill tersebut gitu Jadi kita harus Pinter-pinter cari gitu Pinter-pinter pikir Kira-kira apa ya skill yang aku punya Yang bisa berhubungan dengan Pekerjaan yang aku lamar Jadi gak boleh males untuk Bikin banyak CV Bikin banyak versi CV Untuk banyak versi kerjaan Namanya Fresh Create kan kita Canvas kosong kan Kita bisa jadi apa aja gitu Kita mau jadi Akuntan bisa Mau jadi marketing bisa Mau jadi HR bisa gitu Karena memang Dari nol mulainya gitu Kayak SBBU dari nol Jadi Lakukan PR-nya Lakukan homework teman-teman Kalau memang mau ngelamar Dari akaun eksekutif Buatlah CV yang Menonjolkan Kemampuan tersebut Kalau mau ngelamar Jadi desainer UI UX desainer Buatlah CV yang menonjolkan Sisi teman-teman Yang ke arah situ Tapi gak bohong Kita juga jangan berbohong Jangan skill yang kita gak punya Kita bilang kita punya Karena itu pasti ketahuan Cuman Coba Gali gitu Sisi teman-teman yang kira-kira cocok Sama kerjaannya Jadi kayak gak bisa ya Untuk kayak bikin satu CV Disebar ke semua perusahaan Dengan job desa Macem-macem Karena kayak Gimana kita menonjolkan Sisi yang bagus Kalau kita bikinnya sama Semuanya ya Iya Olga Apalagi nama perusahaan Lupa diganti Sering banget aku dapet Aduh Ngelamar ke PT apa Padahal aku dikerjanya Di PT apa Namanya juga salah Itu harus hati-hati Sering terjadi Oke oke Jadi mungkin buat yang baru Pertama kali mau melamar kerja Bisa jadi bahan pertimbangan Juga tuh untuk Yang pertama kayak gak banget Sampe salah nama Salah nama PT Itu Aduh tidak Karena kalau mau daftar Emang harus tahu Perusahaan ini daftar Itu dimana Nama orangnya dituju Di emailnya siapa Gitu-gitu ya Tapi kok seingat aku Waktu aku SMA dan kuliah Itu kita gak dapet pelatihan Kayak gitu loh sebenarnya Untuk kayak Gimana ngirim email proper Gimana cara mengirim CV proper Gitu Nah untuk kita tahu nih Untuk yang baru lulus kuliah Tahu gimana caranya tuh Belajarnya dari mana ya kok Nah itu juga aku kaget loh Waktu kemarin iseng-iseng Survei di Instagram aku Aku nanya gitu Di kampus kamu Ada gak yang namanya Career Center Atau Career Office Itu yang jawab ada Itu dari sekitar Dua ribuan responden Itu cuman Tiga ratusan Sorry cuman 30% Kira-kira 30% doang Yang jawab ada Jadi 70% tuh gak ada tuh Career Center Atau Career Office Nah kalau teman-teman Di kampusnya ada Sebenarnya Itu bisa jadi tempat Pertama sih Yang teman-teman tuju Untuk Belajar gitu Biasanya Mereka suka ngadain Kayak pelatihan-pelatihan Suka ngadain Apa Dibantuin lah Kita untuk cari kerja gitu Bahkan ada perusahaan-perusahaan Yang udah kayak Nitipin lowongan Ini nih buat Buat anak-anak kampus Di sini gitu Tolong disebarin lowongannya Karena kita juga dari HRD Juga kalau kita mau masuk ke kampus Kita pasti Minta dibantu Sama karir ofisnya Jadi kalau teman-teman Beruntung Berkesempatan Di kampusnya ada Fasilitas seperti ini Ayo dimanfaatkan Nah buat teman-teman yang gak ada Gimana Ya jangan khawatir Maksudnya kita juga gak boleh mati kutu Di jaman informasi sekarang kan Sebenernya teman-teman bisa dapetin Dari mana aja gitu kan Soal satunya ya dari Dari tempat Dari medsos aku bisa Teman-teman bisa belajar Dari youtube aku juga Teman-teman bisa belajar Jangan Jangan mati kutu Kita cari info terus Pasti Pasti ketemu sih Banyak Banyak resursus Yang bisa teman-teman pakai Terutama juga dari pengalaman-pengalaman orang Biasa kan jadi kebaca ya Apa yang sebenarnya boleh Dan tidak boleh Buat dilakukan pada saat Lamar kerja gitu Nah tadi Koko tuh sempat bilang Kalau CV itu dibaca Cuma 7 sampai 10 detik Nah kalau interview Nih bisa oke CV kita udah lolos Terus kita masuk Ke tahap interview gitu Biasanya HR itu tuh Di menit keberapa sih Sadar kayak Ah ini mah gak bakal Bisa masuk Atau ini nih kayak orang oke nih gitu Oke oke Tergantung moodnya ya Kalau HRnya lagi Lagi Ya makanya Di pagi hari gitu ya Kalau teman-teman Kebetulan interviewnya Dapat jadwal pagi Bisa jadi ya Caranya masih Sabar Mengayomi gitu kan Pengen menggali Coba Coba tanya ini deh Coba kasih pertanyaan ini Siapa tau jawabannya bagus gitu Tapi kalau udah Ya udah jam sore Udah mulai capek Nah mungkin teman-teman Harus lebih Lebih sigap tuh Berjualannya Lebih semangat Tapi biasanya sih Kita tau Tau seseorang tuh Cocok apa enggak Kalau aku Dari cara dia Memperkenalkan diri sih Hal-hal kecil Hal-hal kecil Hal-hal kecil buat aku matter ya Dan ini subjektif ya Cuman Kayak misalkan Seseorang ketika dia masuk Ke dalam ruangan Dia Nungguin aku Persilahkan duduk Atau dia langsung duduk Itu Itu Kalau dia langsung duduk sih Aku will-will sih Terus terang sih Sebaiknya dipersilahkan dulu Terus Kalau salaman Jabatan tangannya kayak gimana Itu kamu bisa ngerasain sih Orangnya Ya apa Sigap atau enggak gitu Ya ini bukan Bukan mutlak ya Maksudnya bukan Bukan jadi Ini preferensi aku sendiri Cuman ada beberapa hal-hal yang Aku mau share aja gitu Terus Pada saat duduk Posisi duduknya gimana gitu Apakah Apakah tegap Apakah dia Kamu bisa berasa Confidence-nya Berasa apa enggak gitu Atau dia justru Kagok gitu Nah ini semua tuh sebenarnya Bisa dilatih Jadi Mungkin buat teman-teman yang Baru pertama kali mau interview Pasti wajar Ada ketakutan ini Pasti wajar gitu Dan teman-teman pasti Membuat kesalahan itu Pasti terjadi Jadi enggak usah khawatir Yang penting Diulang terus gitu Satu interview enggak cukup Pergilah ke 10 interview 20 interview Pokoknya semakin banyak latihan Lama-lama Teman-teman akan semakin terbiasa Dan tadi yang Cara duduk Manor segala macem Itu semua Bisa dilatih kok Bisa dilatih Dengan berjalannya waktu Tapi memang sulit ya Kalau kita lamar kerja kan Berarti antara kita Enggak boleh Enggak percaya diri Tapi enggak boleh juga Terlalu percaya diri Nah untuk sampai tengahnya Itu gimana tuh kok Iya Nah ini Sebenarnya kerjasama nih Antara rekruter Dengan si kandidat Gitu Rekruter juga harus tahu Cara nanya yang bagus Gimana Kandidat juga harus tahu Cara jawabnya Gitu Kalau aku pribadi Aku percaya dengan Yang namanya Behavioral events interview Ini teman-teman yang nonton Kalau mau cari tahu Bisa googling Bisa belajar Sebenarnya Bisa dapet sertifikasinya juga Jadi basically Behavioral events interview ini Percaya bahwa Past behavior Predicts future behavior Apa yang terjadi di masa lalu Memprediksi bagaimana Orang ini akan perform Di masa depan Jadi ketika kita Menggunakan teknik ini Kita nanya ke orang ini Misalkan kita pengen tahu Dia kemampuan leadershipnya Seperti apa Nah kita tanya Ceritakan pengalaman kamu Memimpin sebuah tim Jadi dia akan cerita Jadi kita bukanya tuh bukan Ini atau ini Kamu suka ini atau ini Kamu iya atau enggak Kamu bagaimana Jadi lebih ke cerita Storytelling kan Kalau zaman sekarang Bilangnya storytelling Jadi sama berlaku Sebaiknya kita ajak Kandidat kita Untuk storytelling Karena Satu sisi mereka Akan terbuka Tentang pengalaman Mereka Yang sebelumnya Sisi lain juga Dengan kita storytelling Ngobrol kan Jadi relax Suasana Jadi tadi misalkan Leadership gitu kan Terus atau kita mau Cek dia kemampuannya Menyelesaikan masalah Kita bisa tanya Kamu boleh cerita enggak Pengalaman kamu Menyelesaikan sesuatu Yang sangat sulit Buat kamu Dan cara kamu Menyelesaikannya gimana Gitu Nah ketika teman-teman Dapat umpan lambung Seperti itu Sebagai kandidat Jangan disiasiakan Teman-teman Ada namanya Teknik berserita Start Ini singkatan Situation Task Action Sama result Jadi Ceritakan situasinya apa Apa yang teman-teman Yang jadi background Jadi konteksnya apa Teman-teman baru masuk Ke satu perusahaan Teman-teman Baru bergabung Dengan satu Badan eksekutif mahasiswa Teman-teman baru ditunjuk Jadi ketua Misalkan Terus Ceritakan tasnya Tugasnya apa Teman-teman suruh jualan Teman-teman suruh meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Supaya lebih aktif Dalam organisasi Dan sebagainya Lalu actionnya apa Apa yang teman-teman lakukan Dan resultnya apa Jadi tadi kan Olga bilang Gimana caranya nyombong Supaya nggak terlalu nyombong Nah ini caranya begini Nyombongnya pakai data Jadi teman-teman tinggal cerita Angkanya berapa Oke tugas saya adalah Pada saat saya baru bergabung Ini organisasinya sepi Membernya cuma tiga orang Semester depan mau ditutup Sama kampus Karena sepi Tapi setelah saya jalanin setahun Dari tiga jadi 50 Itu subjektifitas Itu subjektifitas kamu Dan nggak ada orang Yang datang interview Terus dia bilang Ya saya nggak bisa sih pak Saya mundur aja deh Kan nggak ada Pasti kan semua orang bilang Bagus Jadi Tunjukkan bahwa teman-teman bagus Tapi pakai cerita Storytelling Jadi teman-teman Bawa Si rekruter itu Masuk ke Perjalanan Jernih teman-teman Melalui apapun itu Kesulitan kah Atau tantangan Suruh jualan kah Atau ada Software baru Yang harus diinstal di kantor Teman-teman Yang jadi project manajernya Seperti itu Jadi Ada jernih yang dibawa Lewat cerita Lewat start tadi Situation Task Action Sama result Nah Itu cukup mencangkup semuanya Si Giri kayak bener nyombong Tapi Nggak perlu bilang KSnya tuh bisa Paling bagus Kayak gitu ya Betul Karena gini Kalau kamu udah dipanggil Itu artinya rekruter udah tau Kamu bagus Sebelum Tahap Interview tuh bukan tahap pertama Tahap pertama tuh kertas CV kamu masuk Dari kertas Ribuan kertas yang masuk Dipilih Mungkin hanya 50 Untuk di interview Jadi Rekruter tuh udah tau Kamu bagus Jadi Sering orang suka Miskonsepsi gitu Dipikir Pada saat Interview Pokoknya saya harus nyombong Supaya keliatan saya Oke Saya keren Rekruter sudah tau Di atas kertas Kamu keren Jangan lupa Justru yang harus dilakukan Adalah Establish relationship Dengan si rekruter Jadi Kamu harus bikin rekruternya Merasa nyaman Kamu harus Bikin rekruternya Kalau aku My personal goal ya Kalau aku pergi interview Aku harus Bisa Throw a joke Dan dia ketawa Itu salah satu Personal goal aku Jadi kita bisa ketawain Sesuatu bareng Kalau itu berhasil Itu I'm on my way Untuk bangun Relationship yang bagus Jadi Teman-teman juga Jangan lupa Nyombong Iya Cerita yang bagus Iya Tapi Ketahuilah bahwa Dengan teman-teman dipanggil Itu rekruter tuh Udah tertarik Sebenernya Sama teman-teman Tinggal teman-teman Membangun hubungan Antar manusianya Gimana Kayak aku sama Olga Kita dari gak saling kenal DM Ngobrol Sekarang bisa ngobrol Langsung Karena teman-teman juga Nanti jernihnya seperti itu Ketika teman-teman bertemu Jangan lihat si interviewer itu Sosok yang menyeramkan Sosok yang dia Mungkin teman-teman jadi terbayang Dosen atau calon mertua yang serem Jangan gitu Karena dunia profesional Semua setara Meskipun ada yang lebih senior Ada yang lebih junior Tapi basically kita ke kantor Untuk kerja Gitu kan Ya udah Secara profesional aja Bangun hubungan Dan Bangun relationship tadi Supaya interviewnya Gak sekedar Nyombong aja Tapi juga teman-teman Dapat teman baru lah Dari interview itu Aku jadi inget sih Kalau dulu waktu aku interview Waktu aku magang Indi waktu disuruh Memperkenalkan diri Aku tuh nyebut Apa yang ada di CV Terus interviewer aku kayak bilang Ya saya udah baca sih Kalau itu Tapi yang lain Jadi kayaknya itu juga Nyambung sama yang tadi Kayak kok ya Kalau pada saat kita interview Harusnya yang di highlight Bukan cuma yang tertera di CV Tapi justru yang lain gitu ya Setuju Setuju banget Setuju banget Jadi kamu di CV Tadi kan kita bilang 7-10 detik gitu kan Nah di CV itu Sebaiknya kan pendek Sebaiknya pendek Dan langsung Kamu kerja di perusahaan mana Pekerjaannya apa Achievement kamu apa Achievementnya dituliskan Dalam bentuk angka Berapa ratus dokumen Yang kamu submit Tiap harinya Misalkan Atau berapa jumlah klien Yang kamu manage Berapa besar portfolio kamu Misalkan kamu RM di bank Kayak gitu Nah itu Sudah tertulis di CV Nah begitu kamu Ngobrol Begitu kamu interview Tugas kamu adalah Mengelaborasi Ceritanya apa Oh kenapa sih Kamu bisa punya portfolio Besar gini Kamu rahasianya apa Kenapa sih Kamu bisa akurat Dalam input data Rahasiamu apa Jadi Setuju banget Tadi yang Olga bilang Dikembangin Dari apa yang kamu tulis di CV Kamu kembangin lagi Oke Sebenarnya kalau cuma Tips-tips dasar Soal interview itu Koko udah masukin Di highlight kan Yang 15 second itu kan Ada Indonesia sama Inggrisnya Nah tapi gara-gara nonton itu Aku juga jadi timbul Pertanyaan lain nih Jadi ada satu part Yang pertanyaannya Motivasi kamu Memilih pekerjaan ini Untuk di apply Terus Koko bilang kan Intinya Satu bagian dari jawabannya Itu adalah Pekerjaan ini bisa menjadi Batu loncatan untuk saya Nah dulu tuh setahu aku kayak Kita tuh justru Gak boleh tuh ngomong kayak gitu Karena kayak Oh jadi perusahaan saya Cuma batu loncatan Untuk kamu gitu kan Nah kalau dari Koko sendiri Kenapa aman kok Untuk ngomong kayak gitu Oke Nah kita Kita mesti lihat-lihat orang sih Kita mesti lihat-lihat Situasi juga Mesti mengakses situasi Sebenarnya Apa yang aku taruh di Instagram Selain dari itu Edukasi kan sebenarnya Ada entertainmentnya juga Disitu gitu kan Mudah-mudahan itu bisa Membantu teman-teman berpikir Nah Tentu saja Tadi balik lagi Kepertanyaan pertamanya Olga Apa sebenarnya yang HR Lihat gitu Ketika nginterview kan HR itu kan Jenisnya banyak macam Ya HR ada HR-nya bank Ada HR FMCG HR-nya legal Ada perusahaan-perusahaan yang besar Yang mungkin HR-nya lebih konservatif Jadi dia lebih suka mungkin Karyawan yang stay lama Karyawan yang Portfolionya Oh kerjanya di perusahaan-perusahaan Bermerek Kayak gitu Nah tapi ada juga teman-teman HR yang Dari start-up Perusahaan start-up Yang mungkin Nggak terlalu peduli Sama merek perusahaan Yang mungkin Nggak terlalu peduli Sama tenor kerja Boleh tuh 6 bulan Boleh tuh 3 bulan Pindah Nggak apa-apa Di situ Nah Jadi Balance lah Balancing Balancing ini Dan teman-teman Tahu gitu Kira-kira Gimana menjawabnya Dengan benar Aku rasa itu Itu yang Itu esensinya Sebenarnya Dari apa yang aku Sampaiin di situ Jadi sebenarnya Balik-balik aja Harus lihat Yang interview Itu tuh Dari perusahaan apa Tipikalnya seperti apa Jadi kayak Jawaban itu bisa Salah dan bisa benar Tergantung Interviewernya Seperti apa Benar Benar Interview Makanya seni sih Jadi bukan Bukan exactly Rocket science gitu ya Maksudnya Nggak susah juga Tapi juga nggak gampang Karena Kamu ibaratnya Mau memenangkan Hati seseorang gitu kan Kalau PDKT sama lawan jenis Kita naksir sama seseorang Kita ngebet Cari tahu Informasi tentang dia Kira-kira bikin dia senang Gimana Kira-kira Ngomong apa Supaya dia Apa namanya Supaya dia Senang sama aku Gimana caranya Supaya senangin hati dia Nah hal yang sama Sebenarnya gitu Kalau kita lagi ngebet Sama satu perusahaan Cuman caranya ya Kita Macem-macem Bisa kita baca Annual reportnya Kita bisa buka-buka Websitenya Cari tahu Bosnya siapa Terus Misalkan nanti Ketemu sama bosnya Kamu bisa Buka LinkedIn-nya dulu Atau buka Medsosnya Terus kamu lihat Oh ini Bapak ini suka Main golf Oh main golfnya Di sini nih Di Pondok Indah nih Saya tahu Pak saya lihat Dari medsosnya Bapak suka main golf Jadi ada 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 Personal Personal touchnya Dari kamu Untuk bisa Menangkan hati dia Like-back interview kita Sama loh kak Sama ya Bisa kalau menaruh Kayak poin dulu Kayak Oh dia suka makan ini Oh dia pernah nonton film ini Kayak gitu-gitu Kurang lebih sama ya kak ya Sebenarnya Sama Sama Cuman kan Ada Ada goalnya kan Sebenarnya kalau interview Kita kepengen Kepengen suasana yang nyaman Kita kepengen ada flow pembicaraan yang enak Kayak gitu Sama sebenarnya Meskipun tujuannya kamu Kalau interview kerja ya Untuk cari kerja Tapi pada akhirnya Buat aku sih ya Lebih penting Menciptakan suasana yang nyaman itu Karena Kesempatan Untuk Dapat kerja Kita gak tahu Tapi yang kita udah tahu adalah Kita berkesempatan ketemu sama orang ini Yaudah At least Kita kasih dia Suasana ngobrol yang nyaman Kita kasih dia Suasana yang enak Minimal Kalaupun kita gak dapet kerjaannya Kita dapet teman baru Itu yang aku selalu pegang sih Iya Jadi Kalaupun hasilnya Gak positif Dalam artian Gak masuk ke kantor itu Udah at least Nama kita diingat Sama interviewer itu kali ya Benar Namanya dunia kerja kan sempit Kita pasti ketemu lagi Ketemu lagi Nah Kalau Koko interview orang Itu biasa Ngevoin Instagram Atau TikTok Atau Twitternya mereka dulu gak sih ko? Aku tuh nginterview orang Sudah 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 lama sebenarnya gak nginterview orang Waktu aku terakhir nginterview itu Sekitar mungkin tahun 2015-an Belum ada TikTok waktu itu Waktu itu sih sebatas link-in ya Sebatas link-in Sebatas Instagram Kadang kalau Instagramnya digempuk Yaudah gak usah gitu Tapi Dengar-dengar sih sekarang Kalau Bahkan ada perusahaan-perusahaan Yang Bikin Challenge gitu Challenge pertamanya Sebelum boleh submit CV Itu Bikin video dulu di TikTok Ada kan ya Jadi suruh Perkenalkan dirilah Segala macem Jadi menurutku Ini Ini ya Perkembangan zaman Gitu kan Dan artinya Kompetisi semakin Sulit gitu Kompetisi semakin challenging Tapi ya namanya Namanya kita Bersaing ya kan Selama Selama itu Apa Maksudnya selama itu dilakukan Di jalan yang benar Halal Tidak mengganggu Norma-norma Kita Kita ikuti gitu Seakurasa sih Proses yang Proses yang berjalan Dan Ya betul Teman-teman yang punya media sosial Teman-teman yang punya Suka beropini di media sosial Harus diingat bahwa Tidak bisa dipisahin lagi Antara Kehidupan nyata Dengan kehidupan Di media sosial Karena dengan Dengan gampang orang Bisa cari tahu Ini siapa Dengan gampang orang Bisa tahu Alamatnya di mana Dia punya perusahaan apa Dia kerja di mana Segala macem Banyak cerita lah Banyak cerita Olga lebih tahu pasti Jadi orang-orang yang Berbuat apa Di dunia Maya Terus menyebabkan Konsekuensi di dunia nyata Jadi buat teman-teman Meskipun kita Tidak pernah tahu ya Sampai sejauh mana Akan di cek Cuma berhati-hatilah Ketika beropini Ketika sharing Ketika nge-like Ketika nge-retweet sesuatu Di media sosial Ya 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 Karena Gak salah juga Kalau HR yang ngecek Orang itu ada Di media kan Bisa diaksin Benar Ada Ada perusahaannya Olga Jadi memang Perusahaan yang Jasanya itu Untuk ngepoin Ini nama show-nya Kepo ya Untuk Harus daftar di sana Jadi dia tugasnya Untuk background checking Misalkan aku mau Hire Olga nih Udah ngobrol nih Kita cocok User udah suka Oke Olga Kita lanjutin prosesnya Nah ada Ada tahap Namanya background checking Which is HR itu ngebayar Perusahaan ini Untuk Untuk ngepoin kamu Nah dikepoinnya tuh Ya ada tekniknya mereka lah Gitu Dicari tahu Beneran gak Masih ngantor disini Media sosialnya kayak apa Kayak gitu Jadi Buat perusahaan-perusahaan besar Sudah umum Untuk dilakukan Jadi berhati-hati Ya sejauh Aku tahu kan Baris di ceknya Aku pikir tuh Kayak ke mantan bos Terus atau ke rekan kerjaannya Ternyata ada ya Sampai ngecekin Ke sosial medianya juga Gitu ya Ada 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 Apa cicilan kartu kredit Gak dibayar lunas Juga ada Kita bisa tahu juga Tapi ya sih Kalau kita gak dari sisi perusahaan Kan ya memang Harus ngecek segitunya Kalau mau menurut Jadi gak salah juga Kadang-kadang orang ada yang ngerasa Tapi kan saya skillful Kenapa harus di cek itu Ya mau gak mau Pada saat kita masuk ke perusahaan tersebut Ya harus ngikutin rules-nya Yang ada di situ Bener Bener Setuju Nah Tadi ngomongin soal CV juga Jadi kemarin tuh Aku selalu buka question box gitu kok Di Instagram Kira-kira kalau aku interview HR gitu kan Apa sih yang pengen ditanyain Nah ini ada Ada satu pertanyaan Bentar aku cek namanya dulu Dari Ad Bizarre Vuz Ya Dia nanya Prefer baca CV yang formal Atau yang kreatif sih kok Biasanya kalau HR gitu Kamu harus nyesuain Ketipe perusahaannya Jadi Ya ada Ada perusahaan yang mungkin penting ya Punya CV yang kreatif Jadi Mungkin aku Di bayanganku mungkin perusahaan media Mungkin perusahaan telekomunikasi Atau agensi iklan Mungkin akan senang gitu Mendapat CV yang formatnya Kreatif Ya gitu Tapi Aku sendiri datang dari industri keuangan 8 tahun lebih Karirnya juga di industri keuangan Nah jarang sebenarnya CV yang temanya kreatif Jadi nilai tambah gitu Jadi ibaratnya Kalau ada yaudah Kalau nggak ada juga Yaudah sih ini gue baca juga kok CV-nya gitu Jadi Tergantung Apa namanya Mungkin Kamu harus lihat dulu ke industri yang kamu lamar Trendnya seperti apa Coba ngobrol sama kakak kelas Atau senior Yang udah ada di perusahaan itu Trendnya kayak gimana disana Malah siapa tahu Nggak usah pakai CV Pakai orang dalam gitu kan Siapa tahu Kamu dapat kenalan orang dalam Langsung bypass itu semua Tapi kok Kan kalau misalnya CV kreatif Itu lebih gampang dibikin stand out Maksudnya kayak Gampang lah kita pakai warna-warna Seperti apa Atau pakai material apa Supaya orang tuh kayak Wuhh Waktu lihat seneng gitu Terutama challenge ya Kalau CV kita bukan CV kreatif Gimana ya Caranya supaya stand out Dan dalam 7-10 second Itu udah menarik Apa yang biasa dilihat Dan oke nih orang gitu Oke Kalau aku sih mikirnya gini ya Recruiter kan nggak banyak waktu Gitu kan Kita harus mikir Mentalnya mental Mental SPG gitu Mental Kita mau jual nih sesuatu Yang kita jual Dari kita sendiri Jadi udah nggak banyak waktu Satu Udah pasti CV-nya nggak boleh panjang Jadi Kalau aku Rule of thumb-nya Jangan lebih dari dua halaman Satu halaman kalau bisa Gitu Nah di dalam satu halaman itu Terus kita mikir lagi Oke Kita tahu Proses recruitment itu Penuh dengan subjektivitas Subjektivitas artinya Banyak hal yang Like and dislike tuh Bisa main disitu Karena yang baca CV kamu Manusia Ya kan Dia bisa suka sesuatu Dia bisa nggak suka Jadi aku akan eliminate Hal-hal yang Akan menimbulkan subjektivitas Apa Apa aja Foto Foto bisa subjektif Kamu bisa suka Kacamataku Bisa suka Warna kaosku Bisa nggak suka Gitu kan Jadi itu subjektivitas Foto saya Saya tidak bisa mengubah Foto saya Tapi kalau Hal ini menimbulkan subjektivitas Mendingan aku nggak pakai foto Lain cerita Kalau memang diminta ya Di lowongannya Misalkan kamu ngelamar Jadi Nggak tahu Aku penyiar Atau Pramugari Mungkin diminta fotonya Tapi kalau nggak diminta Nggak usah Karena itu Nimbulin subjektivitas Terus kedua Perihal Sarah Misalkan Ada yang nulis gender Padahal namanya Michael Kita udah tahu Gender kamu Mel Harusnya kalau namanya Michael Ya Mel Namanya Samuel Ya Mel Jadi Sarah Gender Agama Itu juga subjektivitas Karena Unless kamu ngelamar Jadi pendeta Atau kamu ngelamar Jadi guru agama Harus agama tertentu Tapi kalau kamu ngelamar Jadi sales and marketing Di perusahaan FMCG Agama apapun Bisa Untuk lamar Jadi itu juga Elemen subjektivitas Yang kamu bisa Terus Terus Quotes Banyak Freshglades yang suka Taruh quotes Di CV-nya Aku Dream, believe, make it happen Atau Stay hungry, stay foolish Itu seru sih Kita pengen Add personality Tapi Itu bisa Criat subjektivitas Kalau orang yang baca itu Terus Kamu quote Misalkan Public figure Tertentu Terus yang baca Kebetulan Gue nggak suka Sama public figure Ini anak kok Gini sih Jadi subjektif kan Nggak asik lagi Terus gue taruh atas lagi Gue baca atas Dia boro-boro baca yang bawah Dia udah keburu ilfil Terus terakhir Ada yang suka pakai Bintang-bintang Atau Energy bar Di CV-nya Jadi bahasa Inggris 9 dari 10 Leadership skill 3 dari 5 bintang Itu kata siapa 3 dari 5 bintang Kan subjektif kan 3 bintangnya Olga Sama 3 bintangnya Samuel Kan bisa beda artinya Terus Kita sama-sama kandidat Kamu pakai bintang Aku pakai 80 dari 100 Nah gimana kita kalibrasinya Kan kita nggak tahu caranya Jadi Unless Itu adalah skill yang sudah certified Artinya kamu Kalau bahasa Inggris kita semua tahu Ada Tufel Kalau bahasa Jepang Kita semua tahu ada JLPT Dan lain-lain Yang memang resmi Kalau kamu memang Sudah tersertifikasi Ya tulis Tapi kalau tidak ada sertifikasinya Tidak perlu ditulis Karena Ya itu Itu subjektif Itu subjektif Antara kamu dan rekruter Jadi pertama Hilangkan subjektifitas Terus Tadi kan Panjang CV Kemudian subjektifitasnya Dihilangkan Nah yang ketiga Gimana cara Bikin CV-nya Pendek Gampang dipahami Pertama Tulis-tuliskan Dengan bullet points Jadi kamu tuliskan Setiap pengalaman kerja kamu Itu dengan bullet points Nah ini sebenarnya Aku ada bahas Di buku aku Jadi kalau teman-teman yang Ah kosep ngomongnya Kecepatan apa gimana Boleh Boleh cari buku aku Lagi probation Di Gramedia Aku jelasin detail disitu Gitu kan In case ada yang lebih suka baca Cuman Basically Gunakan bullet points Jangan menulis Essay Jangan menulis Paragraf Samuel Bekerja di bank Blah-blah-blah Mulai dari kapan Sampai kapan Kamu bukan lagi Nulis Sampul buku belakang Penulis Ternama nasional Bukan Kamu lagi menjual diri Jadi Tuliskan Nama perusahaannya Jabatan kamu apa Kemudian Aku akan batasi Ke tiga achievement saja Tiga job desk utama Dan tiga achievement Nah itu kamu tuliskan Dan achievementnya Kamu pastikan Ada angkanya Gitu Jadi Kamu Menghemat Apa Kamu Atau Kamu menjalankan proyek Bernilai Berapa ratus juta Kamu Menginterview Berapa puluh orang Dalam seminggu Kamu menjalankan Berapa jumlah program Dalam sebulan Kayak gitu Jadi Sesuatu yang bisa Dikuantifikasi Dan tidak subjektif Ya kan Orang mungkin Bisa gak suka Sama Wajahmu Gitu kan Ketika kamu taruh foto Tapi orang gak bisa Gak suka dengan Apa yang kamu kerjakan Karena ini fakta Ini sesuatu yang Memang kamu sudah Sudah kerjakan Dan sudah kamu achieve Jadi gak bisa dibantah Gitu Nah mungkin Mungkin itu kali ya Jadi tiga Kita recap tadi Pertama Panjang CV-nya Batasi kedua halaman Terus yang kedua Dari sisi subjektifitas Hilangkan subjektifitas Dan yang ketiga Gimana cara Mendekin CV Ya kamu pakai Penulisan style bullet points Oke Gitu Itu basic banget sih ya Jadi CV Karena pertama kali Kita ketemu sama HRD Bukan kita yang ketemu Tapi kertas kita yang ketemu Betul Jadi dipastikan itu Sudah sesuai standar Mudah-mudahan Bisa lebih gampang lolosnya Nah ini Lanjut ke pertanyaan berikutnya Juga nih ya Dari Ad Jainan Salsa Dia bilang Kalau misalnya IPK aku biasa aja Terus habis itu Pengalamannya juga biasa aja Nah itu gimana ya Caranya supaya dilirik Karena kan Kita gak boleh bohong Tapi kita juga pengen Nung buat dilirik Nah itu gimana tuh Oke Nah IPK biasa aja Itu juga sesuatu yang subjektif kan Kita gak tau IPK kamu Bernilai berapa Siapa tau di luar sana Maksudnya di luar sana Perusahaan tuh banyak Teman-teman Biasanya yang mikir begini Itu belum coba ngelamar kerja Biasanya baru mulai Terus kayak Udah minder duluan Udah takut mulai duluan Nah Aku sih akan bilang gini Pada akhirnya Setiap dari kita kan Perlu kerja Setiap dari kita Perlu pijakan lah Untuk membangun hidup Gitu kan Jadi ya Aku Aku lihat Ada banyak jenis perusahaan Ada banyak jenis perusahaan Dengan banyak jenis Kebutuhan Jadi mungkin Meskipun kamu mungkin Tidak akan dilirik Di perusahaan-perusahaan tertentu Itu karena satu dan lain hal Dan mungkin kamu betul Kamu bilang Siti Kamu biasa aja IPK kamu rendah Segala macam Tapi masih ada Aku yakin di luar sana Perusahaan-perusahaan Yang sebenarnya Buat mereka Kamu tuh udah cukup Kayak gitu Jadi yang penting Nah Kemudian Kita juga harus manage Ekspektasi kita Dulu Pas zaman aku lulus Semua orang pengen kerja Di Google dan Facebook Itu jadi dua perusahaan Paling panas Mungkin sampai sekarang Semua orang pengen kerja di situ Nah cuman Secara realistis Kita harus Kita harus manage Bayangin Dalam setahun Ada berapa juta Mahasiswa baru Lulusan baru Fresh grade yang baru lulus Dan kalau semuanya pengen kerja di Google Ya Google Mungkin Nggak muat lah Karena segitu banyak orang Diterima semua Jadi kita juga harus Manage ekspektasi kita Kita coba Mungkin kita coba Yang perusahaan yang keren-keren Kita coba aja Kita coba apply Tapi juga kita coba Juga apply ke perusahaan Yang mungkin di mata kita Biasa-biasa aja Kayak gitu Karena pada akhirnya Gajinya rupiah kan Sama gitu kan Mau kamu kerja di perusahaan gede Kecil Gajinya rupiah Dan Bukan nggak mungkin Aku juga ngeliat Banyak profesional Senior Yang mulai karirnya itu Di perusahaan yang biasa-biasa aja Mulai karirnya di perusahaan kecil Perusahaan nggak terkenal Tapi dalam Dalam berkarirnya Dia strategi nih Oke gue tiga tahun Pindah ke sini Habis itu ke sini Habis itu gue mau ke situ Dan Di tempat dia sekarang Itu perusahaan yang besar Kayak gitu Jadi Bukan nggak mungkin juga Teman-teman di perusahaan kecil Mengumpulkan pengalaman Mengumpulkan prestasi Yang akhirnya teman-teman Bisa jual ke perusahaan Yang lebih besar nantinya Jadi jernih Teman-teman berkarir Nggak ditentukan oleh Pekerjaan pertama Selalu gitu Yang penting teman-teman Masuk berprestasi disitu Dan Mau konsisten Komitmen untuk Mengejar karir Teman-teman Itu yang lebih penting Berarti mengukur diri Di awal Misalnya baru lulus Atau mulai Mau melamar kerja Itu sangat penting Karena Pertama Biar kita tahu Gimana cara jualannya Ke HRD Kita tahu perusahaan Mana nih yang kira-kira Bisa kita tuju Betul Nah aku juga Kemarin Eh kemarin Pak Kapan ya Aku nonton Kontennya Koko Yang ini nih Yang Pertanyaan Kalau 5-10 tahun lagi Kira-kira Apa sih yang kamu Bayangkan Kamu seperti apa Gitu kan Nah Kayaknya dari dulu Pertanyaan itu selalu ada Gitu kan Dan juga Mungkin jadi lebih challenging Karena sekarang lagi pandemi Jadi Saya juga gak tahu Bu besok gimana Gitu Apalagi 5 tahun lagi Nah untuk Untuk menjawab Pertanyaan seperti itu Baiknya gimana Eko ya Apalagi di situasi Yang sangat-sangat Tidak menentu ini Gitu Iya Aku selalu Ingat Kata-kata Mantan bos aku Dari kantorku Yang pertama Waktu itu aku Resign setelah Kerja Gak sampai 2 tahun Terus aku Istilahnya Ditegur lah Ditegur tapi Ditegur dari Dari hati lah Hati ke hati kita ngobrol Sam kamu harus ingat ya Karir kamu itu Bukan Kamu Bukan kamu lari sprint Artinya kalau sprint kan Pendek jaraknya 100 meter Selesai Satu kali Tapi kamu lari maraton Maraton Nafasnya harus lebih panjang Kamu harus lebih sabar Gitu Ya Tapi Tapi aku yang pada saat itu Baru lulus Yang gak ngerti Akhirnya tetap resign juga Ini Ini Bapak ngomong apa sih Gitu Cuman Ternyeng Yang ke sekarang Setelah hampir 10 tahun kerja Terpikir Ya juga ya Dulu Bapak itu ngomong Benar gitu Bahwa Kita karir harus ada gol jangka pendek Harus ada gol jangka panjang Gitu Gol jangka pendeknya Mungkin kita bisa mikir Oh tempat Tempatku bekerja sekarang Gak enak nih Tempatku bekerja sekarang Aku kemistrinya kurang oke Sama bos Apa namanya Atau gajinya Kurang berkembang Dan segala macem Kayak gitu Tapi gol jangka panjangnya Kita tarik lebih jauh Ujungnya apa Kamu mau pensiun sebagai apa Itu juga mesti dipikirin Apakah kamu mau pensiun sebagai H.R. Misalkan di profesi aku H.R. Atau misalkan Kamu seorang Misalkan reporter Kamu kepengen punya Segmen kamu sendiri Kayak Apa namanya Mbak Najwa Shihab Punya acara sendiri Punya show sendiri Apakah ke situ Jadi Jangka panjangnya kita juga punya Supaya Kalau kita Gak cuman pada saat ditanya Gak cuman pada saat ditanya rekruter Cuman Ketika kita lagi Di persimpangan Kita dapet Kesempatan Mau pilih yang ini apa yang ini Kita juga jadi bisa Punya perspektif Kira-kira Kalau gue ambil ini Keuntungan jangka pendeknya Apa Sama keuntungan jangka panjangnya Apa Mungkin secara jangka pendek Gue saat ini Pada saat pindah Gak terlalu banyak Increment di gajinya Misalkan Tapi secara jangka panjang Gue tahu Misalkan Gue pindah dari perusahaan Yang konvensional Ke perusahaan yang Teknologi Perusahaan yang Modern Gue Sedang Menambah portfolio gue Gue sedang menambah portfolio gue Membuktikan bahwa Gue adalah talent Yang Eh gue bisa Survive di perusahaan teknologi Dengan itu terjadi Kan kita Kedepannya lebih Lebih mudah Lebih mudah lagi Karena apalagi Zaman sekarang kan Semua orang ngomongin teknologi Gitu sih Jadi Mungkin Balik lagi Perusahaan jawab pertanyaannya Punyai mindset itu tadi Sprintnya apa Kalian sprintnya apa Saat ini Dan maratonya Mau kemana Jadi selalu ada Dua mindset Yang teman-teman Tabrakin Untuk Dicocokin Menggabungkan antara Plan jangka panjang Sama jangka pendek Dan itu penting Untuk punya Supaya Nggak Nyimpang gitu Jadi alur hidup Di plan Oke Benar Tadi juga Aku jadi kepikiran Gara-gara jawaban itu Kalau orang melamar kerja Itu sekarang Trendnya itu Lebih ke arah Dicarinya expert Maksudnya kayak Oke dia punya Satu keahlian ini Dan dia Jago banget disini Atau dia punya Banyak keahlian Tapi ya nggak sejago itu Cuma dia banyak keahliannya Jadi dia bisa Menyelesaikan banyak hal Kalau sekarang Trend itu kemana kok Nah Di dalam HR Kita kan juga Melihat ya Jenis karyawan itu Dia keahliannya seperti apa Kalau mungkin tadi Yang Olga bilang itu Bahasa HRnya Ada generalis Ada spesialis Gitu kan Nah Itu nggak apa-apa gitu Maksudnya Dalam perjalanan karir Teman-teman Akan masing-masing Menemukan Style teman-teman Kira-kira Lebih cocoknya dimana Mungkin ada orang-orang yang Memang kamu tuh Sama orang lain tuh Luas Kamu tuh Kalau ngomong di depan umum Orang dengar Kamu kalau mimpin tim tuh Solid gitu Atau mungkin Kamu bukan tipe yang seperti itu Kamu mungkin tipenya yang Kamu jago banget Ngulik sesuatu Misalkan kamu Ngerti teknologi Kamu jadi orang yang mungkin Apa-apa Kalau soal teknologi di kantor Kamu yang disuruh maju duluan Jadi Kamu tuh pintar gitu Kamu tuh Jago Ngerjain apa-apa tuh cepat Cuma mungkin kamu People skill-nya kurang Nah Nggak apa-apa Karena Sebenarnya Di dalam perusahaan Ada tempat Untuk kedua orang ini Ada tempat Untuk seseorang yang memang Dia generalis Dia bisa macam-macam Ada juga yang Spesialis Nah mungkin Stereotipnya ya Kalau dibilang Mungkin perusahaan besar Katanya lebih nyari yang Spesialis Karena udah terkotak-kotakan Perusahaan kecil Startup Mungkin nyarinya yang generalis Jadi Serba bisa Banyak belajar Dikasih kerjaan Apa aja Mau Nah mungkin Stereotypingnya Seperti itu Tapi Buat aku Teman-teman Jalani karir aja dulu Jalani karir dulu Temukan apa yang Kira-kira teman-teman Ahli Pokoknya Asah keahlian Kalau keahlian teman-teman Yang ngulik Teknologi Ya kulik Kalau keahlian teman-teman Adalah mimpin orang lain Ya Pimpinlah dengan sebaik-baiknya Supaya timnya Maksimal Nanti pasti Ada harganya Untuk skill Yang sudah teman-teman Miliki itu Dan Kemudian Jangan kita mulai Membandingkan Harganya Orang HR Lebih murah Daripada harganya Orang sales Misalkan Gak ada habisnya Percakapan itu Karena memang Itu bukan Harga seperti itu Kan market Yang nentukan Sebuah pekerjaan On demand Atau enggak Itu kan Dari market Tapi Teman-teman sendiri Gimana Teman-teman sendiri Punya enggak Keahlian tersebut Yang teman-teman Banggakan Yang teman-teman Bisa jual Ke perusahaan Nah Gali terus Itu yang penting Jadi sebenarnya Enggak ada salahnya Kalau enggak jadi generalis Tapi enggak ada Jadi kayak Kadang soalnya gini Kalau orang suka mikir Kayak Aduh dia kok Kayak jago banget ya Di situ Sedangkan aku tuh Enggak jago-jago banget Walaupun sebenarnya Aku punya banyak skill sih Atau kebalikannya Padahal sebenarnya Dalam dunia kerja tuh Ada tempat ya Untuk kedua orang tersebut Jadi enggak perlu takut Sebenarnya Setuju Betul Olga Nah mungkin buat merangkum semuanya Sulung kita tutup nih Kok kita ngobrol-ngobrol kali ini Untuk yang baru Kuliah Sekolah Atau mau lamar kerja Kan mereka tuh Mungkin banyak pertanyaan Banyak kegelisahan Banyak kebingungan Aduh karir aku bakal kayak gimana Nantinya Nah ada yang pengen disampaikan Nggak sih Kok untuk mereka Oke mungkin Buat teman-teman yang Graduate di 2020 Dan 2021 Ini akan jadi Tahun yang spesial gitu ya Karena Dari mungkin Ratusan tahun kebelakang Nggak ada mungkin Seorang pun dari kita Yang lulus Di tengah-tengah Pandemi global Jadi memang Nggak ada buku manualnya Nggak ada contekannya Nggak bisa nanya kakak tingkatan Semuanya Teman-teman harus hadapi sendiri Jadi Yang paling penting Teman-teman Coba Teman-teman Ada lowongan apa Ada kesempatan apa Teman-teman coba Di satu sisi teman-teman Kerja keras Tapi juga di sisi lain Ber Apa ya Be kind to yourself Maksudnya Cintailah diri teman-teman sendiri Ketika kita Dan Dan kita harus memiliki Standar yang realistis Kalau memang Saat ini Kenyataannya susah Kita juga harus terima Bukan Kemudian kita menyalahkan diri kita Saya kurang berusaha Saya kurang ini Kurang itu Karena hati-hati Harus menemukan Keseimbangan Antara Sudahkah berjuang Cukup keras Sama Mencintai diri sendiri Tadi Itu sih mungkin Yang aku mau sampaikan Tetap berjuang Tetap semangat Mudah-mudahan Segera ditemukan Pekerjaan Yang teman-teman cari Amin Amin Dan juga Buat yang lagi Di persimpangan Mungkin bingung Aku harus resign Apa lanjut Aku harus pindahkan Tentu gimana Mudah-mudahan Dari obrolan kita tadi Sudah cukup Mewakili ya Maksudnya Mudah-mudahan bisa terjawab Pertanyaannya Di kebingungan-kebingungan Yang terjadi sekarang Tapi kalau misalnya Pengen tahu Komplitnya gimana Kepoin aja Instagramnya Kosem banyak nih Highlightnya banyak Feedbacknya juga banyak Yang membantu Aku beneran Walaupun aku gak kerja Di bidang itu Tapi aku merasa terbantu Siko Kayak Oh ternyata tuh gini Jadi Thank you Di kepoin Instagram dan Youtube-nya ya Instagram dan Youtube Yes Oke deh Kalau gitu Thank you banget ya Kosem Buat waktunya Ngobrol-ngobrol kali ini Thank you Olga Dan tim Medcom Yang udah ngajakin aku Seneng banget Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua yang nonton Seleses kok Sama-sama Highlight-highlight berikutnya Topik-topik bahasan seru Di Instagram-nya Thank you ya Thank you Bye-bye Itu dia Sobat Medcom Obrolan aku Barengan sama Kosem Ini mudah-mudahan Sudah mencangkup semua pertanyaan Dan kalau misalnya Suka sama videonya Boleh buat di-like Dibagikan juga ke temen-temennya Dan komen di bawah ya Kira-kira pengen ngobrolin Apa lagi Dan ngepoin siapa Habis ini Oke Sampai ketemu